Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat salam sejahtera, semoga hari ini kita semua di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rohbal, alamin. Selamat berjumpa kembali, bersama kami di selapan channel. Kali ini kita akan menyajikan, kisah asal-muasal pawang buaya desa pemulutan kecamatan pemulutan Kabupaten Oganilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa ya, like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, terima kasih. Selamat menyaksikan. Beratus-ratus tahun lalu, nama desa pemulutan yang kini telah berkembang menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Oganilir, bernama Sudi Mampir. Nama pemulutan yang kini melekat, dia kini berasal dari sejarah mistis seorang muyang di kawasan tersebut yang menangkap buaya dengan menggunakan getah molot pohon pulai. Cerita ini bukanlah legenda ataupun mitos, sangat diyakini masyarakat pemulutan. Pasalnya, keturunan muyang tersebut, adalah orang-orang yang kini dikenal masyarakat sebagai pawang buaya. Bagaimana ceritanya? Berikut penelusurannya, menempuh perjalanan ke desa pemulutan cukup jauh. Dari Jalan Raya, Palembang Indralaya, masuk hingga 7 km masuk ke dalam. Di desa pemulutan sendiri, beberapa masyarakat yang sempat dibincangi menyakini asal-usul nama pemulutan berasal dari salah seorang muyang di daerah mereka yang dulu pernah, Molot Guaya. Meski mengetahui banyak cerita seputar puyang tersebut, masyarakat tampaknya enggan bicara lebih lanjut. Karena keturunan langsung dari puyang tersebut menurut mereka hingga kini masih ada. Salah satunya Abdul Hamid, 77 tahun, warga desa pemulutan Ilir. Abdul Hamid sendiri, dikenal masyarakat luas sebagai pawang buaya. Sejak puluhan tahun lalu, masyarakat luas telah meminta jasa Abdul Hamid untuk mengatasi permasalahan buaya-buaya yang kerap mengganggu masyarakat. Kesaktian 1 dari 7 Bubungan Rumah Meski telah berkepala tujuh, sosok Abdullah Hamid ternyata masih gagah. Giginya yang sudah banyak tanggal, karena dimakan usia, tak membuat pria yang kepalanya sudah dipenuhi uban ini sulit bicara. Ditemui di kediamannya, Hamid menceritakan, sekitar 800 tahun lalu, di desa pemulutan terdapat tujuh bubungan rumah dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala, kesaktian. Kala itu, nama desa mereka adalah Sudimampir. Kesaktian tersebut, ilmu harimau, buaya, ular, racun, dukun patah tulang, ilmu besi dan kayu serta ilmu menyembuhkan orang gila. Bubungan dimaksud Hamid, adalah rumah orang-orang di kawasan desa Sudimampir. Mereka masih terbilang keluarga, rumahnya tidak berdempetan, cukup berjauhan satu sama lain tapi berada di satu desa, yakni desa Sudimampir yang sekarang namanya berubah menjadi pemulutan, ujar Hamid. Dari tujuh bubungan tersebut, bubungan buaya memiliki kisah tersendiri. Karena daerah pemulutan berada di pinggiran sungai Ogan yang begitu luas, banyak buaya bermunculan. Buaya-buaya ini pun sempat memangsa orang. Buaya yang memangsa orang ini, lanjut Hamid berasal pemulutan bernama Peti Bongkang, dari kebun gede 35 Ilir Raden Tokak, serta dari sungai goreng naga swidak pelaju bernama Tambang Areng. Melihat masalah ini, bujang dari pemulutan yang bernama Malik khawatir anak cucunya abis dimakan buaya. Ia kemudian menebang sebuah batang pohon pulai. Batangnya dilintangkan di sungai. Oleh bujang tersebut, pohon dicaca agar getahnya keluar. Getah yang keluar inilah digunakan untuk menangkap, molot buaya. Cara ini menurut Hamid berhasil, menangkap buaya, yang acap kali berulah, memangsa manusia. Muyang Malik sempat menghunuskan pedangnya, berniat membunuh buaya yang kena, polot, terhenti, karena kedatangan tiba-tiba, empat orang diyakini sebagai makhluk halus, penunggang buaya tersebut. Mereka sempat bertanya kepada Muyang Malik mengapa sampai menghunus pedang. Sang Muyang, menurut Hamid kemudian menjelaskan maksud tujuannya yang hendak membunuh para buaya karena dikhawatirkan akan memakan anak cucunya nanti. Keempat orang ini kemudian berjanji, jika buaya tersebut tidak dibunuh, jika dipanggil mereka akan datang dan membantu Muyang tersebut termasuk keturunannya terhadap permasalahan seputar buaya. Janji tersebut memang ditepati. Sejak Muyang Malik, jika buaya dipanggil, 10 hingga 15 menit langsung datang. Termasuk dengan empat penunggangnya. Cerita keturunan kedua bernama Kamaludin bergelar Ratu Jurum pun tak jauh berbeda. Namun pada keturunan ketiga, bernama Punggawa Cabuk bergelar Raden Jurum hanya buaya saja yang datang. Penunggangnya tidak kelihatan hanya suara penunggang yang terdengar. Pada Muyang keempat bernama Tunak dengan gelar Raden Kuning, makamnya ada di tengah lubuk lesung desa Seri Tanjung kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Oganilir, buaya sudah lambat datang, penunggang tidak ada termasuk suaranya. Pada keturunan kelima bernama Imang bergelar Raden Sentul, buaya tidak lagi datang, namun bisa diusir. Termasuk pada keturunan keenam Abdullah bergelar Raden Intan, buaya tidak lagi datang, namun bisa diusir. Sedangkan saya, generasi ketujuh dengan gelar pendekar Jurum-Jurum Mata Intan, buaya dipanggil tidak lagi datang, diusir masih mau, jelas Abdullah Hamid. Hingga kini, tenaga Hamid telah digunakan oleh banyak orang di berbagai daerah untuk mengusir buaya. Dari desa Tanjung Jumbung, kawasan Muara Tembesi, Serolangun Jambi, kemudian di desa Permis serta Serdang Bangka Belitung, Babel kawasan Tulung Selapan, kawasan Gasing Banyuasin hingga ke kawasan Limau Sumbawa. Bahkan, berkat keahliannya menjinakkan buaya, Abdullah Hamid pernah lima tahun tinggal di Singapura. Ia bekerja di sebuah sirkus. Namanya itu Krocodile Show, Tandas Hamid. Camat pemulutan Bahrus Syarif, emsi didampingi kasih pemerintahan Maretta membenarkan adanya keyakinan masyarakat seputar cerita muyang pemulutan. Hingga kini, nama pemulutan yang sudah berkembang menjadi kecamatan memiliki 25 desa. Seputar sungai Ogan yang melintasi desa pemulutan dan sekitarnya hingga kini tetap menjadi tumpuan utama masyarakat. Mayoritas masyarakat, berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan di sungai. Profesi lain, bertani dengan menanam padi dengan hasil panen satu tahun sekali. Inilah, cerita asal-muasal, pawang buaya, pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih, sudah menonton video ini, wassalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.